Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Sekarang kita upload video lagi Namun video kali ini bukan tentang bibit sawit Melainkan bibit sawit eskal Bima yang telah ditanam sekitar Bulan 11, 2022 Sedangkan ini Baru masuk 9 bulan Berarti Umurnya Hampir masuk 10 bulan Teman-teman Ya inilah penampakannya Tapi untuk teman-teman yang baru mampir di channel saya ini Mohon bantuannya untuk menekan like Comment dan subscribe Nah inilah penampakannya Sudah sangat besar Bungkolnya juga sangat besar Dan tingginya juga sekitar 2 meter lebih Nah ini nampak Sudah muncul Bunga Alhamdulillah teman-teman Kalau sudah muncul bunga ini Berarti ada harapan sawit ini Dapat Menghasilkan buah yang banyak Ayo kita ke satu lagi teman-teman Nah ini Ini nampaknya subur Sehat Kemarin saya pupuk Sebelum bulan kemarau Saya pupuk menggunakan pupuk oria Pupuk oria Dengan takaran kurang lebih Setengah kilo Dan kemarin juga Sebelum musim kemarau kemarin Saya Sudah kastrasi Ya inilah teman-teman penampakannya Sawit SK5 Umur 9 bulan Umur 10 bulan Sudah sangat besar Bonggolnya besar Alhamdulillah teman-teman Dan Sawit ini Kemarin saya tanam Sebanyak 400 425 25 batang Nah ini sudah nampak Sudah nampak Dompet Kemarin sudah Sudah saya kastrasi juga Dan ini Hitam-hitam ini Rambut teman-teman Rambut dengan maksud Tujuan Agar Kemarin Banyak tikus Dan tikusnya Tidak mau makan rambut ini Dan Alhamdulillah Memang Rambut ini Terbukti Murah Meriah Untuk menghalau Hama landak Dan hama Tikus Wabi pun Tidak dimakan ya teman-teman Karena kalau dia makan Ya makan rambut Alhamdulillah Menampakannya Inilah hanya Lebih kurang 3 hektare 3 hektare Dan populasi Tanamannya 425 Nah ini Ini teman-teman Kalau kita menanam bibit unggul Mudah-mudahan Di umur 9 masuk 10 bulan ini Sudah kelihatan Dan saya juga Disini telah membawa Alat Rastrasi Kita buang saja Ini teman-teman Ini teman-teman Udah sebesar ini Ini bunga jantan Kayaknya Nah kita lanjut Teman-teman Kemarin ada juga Yang dimakan tikus Sangat sempat Jangan makan tikus Lalu saya kasih Rambut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sangat-sangat Membantu Dan tikus pun Tidak mau lagi Nah ini Teman-teman Kelihatan subuh Sekali Bibiknya bagus Sangat bagus Tinggi Dan dia sudah menguatkan Bunga dompet Dan ini akan kita Kastrasi terus Teman-teman Nah ini ada lagi Ada lagi Bakal bunga Sangat besar Tumbuhnya juga bagus Sangat-sangat bagus Alhamdulillah Tinggal perawatannya lagi Wah ini teman-teman Sudah mengeluarkan dompet Nanti setelah Selesai membuat Video ini Saya akan melakukan Kastrasi Nah ini teman-teman Ada yang seperti ini Daunnya Sepertinya layu Tidak kuat Menopang Bahkan patah Kemarin sudah saya Potong Dan ini akan Saya potong kembali Inilah Penampakannya Teman-teman Sawit SK5 Umur 9 bulan Jalan 10 9 Mau ke 10 Nah ini Kemarin Sempat diserang Hamartipus Setelah saya Kasih rambut Apakah Masih diserang Nah Alhamdulillah Teman-teman Ternyata Seterangannya Cukup sampai Disi Kemarin Untuk kedepannya Tidak diserangnya lagi Karena saya lihat Tidak lagi Sengkleh Tidak patah lagi Lepahnya Jadi memang Rambut ini Sangat membantu Teman-teman Sangat membantu Dia tidak diserang Nah ini Sudah mengeluarkan Tompet Alhamdulillah Mungkin setelah ini Pada saat Masuk musim Penghujan Akan kita pupuk Kembali Menggunakan Pupuk NPK NPK 15 15 15 15 Nah ini Teman-teman Bonggolnya besar Sudah Mengeluarkan Bunga Namun tetap Bunga ini Akan kita buang Sangat-sangat membantu Teman-teman Rambut ini Dan di usia 9 bulan ini Nampaknya Sangat besar Tingginya pun Mungkin Sudah Luas Setengah meter Memang kalau kita tanam ini Kita harus fokus Teman-teman Harus fokus Dan ini Sepertinya sudah banyak Semak Bila masuk Musim penghujan Nanti Kita akan Semprot Semprot Menggunakan pupuk Semprot Menggunakan ratun Nah ini Teman-teman Sudah Mengeluarkan Bunga Dopet Sangat-sangat Mantap Sawit Sriwijaya 5 Sriwijaya SK5 Yang saya Tanam Pada Bulan 11 2022 Mempenampakannya Sangat bagus Nah itu Sampai Kujung Situ Teman-teman Kurang lebih 400 25 Batang Nah ini 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 Kemarin Sempat Diserang oleh Amatikus Nah ini Teman-teman Namun Setelah Saya Kasih Rambut ini Alhamdulillah Sepertinya Pelepah-pelepahnya Tidak Lagi Dimakan oleh Tikus Memang Sangat Efektif Rambut ini Untuk Menghalau Menghalau Hama Tikus Alhamdulillah Nanti Nanti kita Buat lagi Video Untuk Kebun Yang Di sebelah sana Teman-teman Sekarang di sebelah sana Kemarin Ketumpang Sari Dengan Tanaman Cabai Nanti kita Akan Lihat Bagaimana Prosesnya Nah ini Ini Dapat teman-teman Lihat Sudah Mengeluarkan Dompet Nah itu Bukas Sedangkan Tikus Saya kasih Rambut Tidak Tidak Mengulang Kembali Tikusnya Namun Setelah itu Selain Rambut Saya juga Meletakkan Racun Racun Tikus Ini Belum Di Bersihkan Nanti Setelah Pada saat Musim Masuk Musim Pengujian Kita Bersihkan Teman-teman Nah ini Penampakannya Kemarin Di setelah Tikus Ini Saya tutup Di sini Teman-teman Kasih Rambut Kasih Rambut Minta Didukang Pangkas Rambut Alhamdulillah Ini pun Sudah Nampak Sudah Nampak Bunganya Baiklah Teman-teman Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Saya Harapkan Bagi Teman-teman Yang Baru Mampir Di Channel Saya Ini Untuk Menekan Like Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Berkembang Baiklah Teman-teman Selamat Surih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh